Ya, Halo Youtube, ketemu lagi sama Pilot Ngapak Di video kali ini kita mau unboxing ini ya bro ya Simbahnya kamera HD di micro drone Soalnya pada zaman dulu tuh masih jarang banget Kamera HD di micro drone yang udah bisa record di Full HD atau 1080p 60fps Dan tiba-tiba di tahun 2017 Runcam tuh munculin Runcam Split Itu udah keperan banget Tapi kebantai sama si Merkedix gitu bro Disusul sama Voxir ya Voxir, kalau Voxir mungkin belum ngetrend banget Voxir baru munculin Voxir Mix doang soalnya bro Kalau Cadix dia ada Turtle, Baby Turtle, ada Tertier Cukup banyak lah varianya Dan Runcam pun sebenernya cukup banyak juga bro Ada Runcam Split micro, Runcam Split mini, Runcam Split biasa Dan Runcam Hybrid yang terakhir ya bro ya Yang udah bisa 4K Dan Mini Pilot Ngapak bakalan unboxing Runcam Split 3 micro Oke, kita unboxing aja Ini udah dibuka boxnya, isinya ada apa aja Yang pertama ini ada kameranya Kameranya tuh kayak jenis bro Ini kamera udah Full HD ya Udah Full HD di 60fps Oke, yang pilot ngapak suka dari kamera ini Salah satunya tuh Tombol pengaturan kameranya tuh udah ada di board DVR-nya ya bro Yang nggak kayak Cadix Turtle atau Cadix Tertier dan Runcam itu Kan disini ada jalur soket buat pengaturan board ya Jadi ada dipasangin board lagi pakai soket gitu Kalau ini nggak bro Ini ada 2 tombol terdedikasi Bisa buat record, stop record Dan ini 2 tombol tuh bisa dijadikan buat tombol pengaturan gitu bro Cuma rentanya kan misalkan kita mounting atau pemasangannya nggak bagus Itu biasanya gampang copot ini ya bro ya Meskipun ini udah copot Ini sebenernya ada jalur Ini bro Rx Serial Rx yang bisa dihubungin ke FC Dan bisa digunakan untuk pengaturan melalui remote gitu bro Oke Terus apa lagi? Kita langsung buka lagi aja Di dalamnya ada apa lagi? Biasanya tuh sedikit bro Ya kan disini karena nggak dapet tombol board Ini cuma dapet converter ya Buat full size kamera buat 5 inch gitu ya bro ya Tapi ini jarang dipakai sekarang Bahkan 5 inch pun seringnya pakai microcam gitu ya bro ya Kayak di Shretel pun itu kamera buat 5 inch Tapi ukurannya udah mikro gitu bro Dan yang kecil-kecil yang untuk drone mikro Biasanya pakai kamera nano gitu bro Ini dapet soket JST-PH ya bro ya Ini buat nyambungin Kalau misalkan kita mau sekali solder aja ya Nggak usah nyolder di FC lagi Itu kita langsung potong aja ini Dan solder ke FC-nya si drone Ini pilotnya pak bakalan pasangin di sini Ini drone gado-gadonya pilotnya pak Itu tinggal di solder 3 pin ini 3 kabel dan kita langsung masukin ke sini Ini kabelnya pun gampang Inputnya tuh rang inputnya jauh lebar banget ya Ini bisa di 5-20V ya Jadi bisa nyampe 5S gitu bro 6S nggak support ya Bisa nyampe 5S Ini drone dan ini soket pin video-nya ya Oke Udah segitu aja unboxing-nya Ini kameranya juga lensanya udah pakai lensa yang cukup gede Nggak kayak runcam split mikro yang kedua itu Lensanya pakai lensa kecil dan rentan Lo ini udah dirubah lagi pakai lensa yang gede Kita langsung mau nyobain pasang aja Dan kita langsung nyobain terbang aja ya bro ya Untuk terbangnya kayak gimana Kita langsung cek this out aja bro Cek this out Ini udah dipasang kamera terbaru dari runcam runcam split 3 mikro Dan kita mau langsung nyobain terbang aja sekarang Terbangnya kayak gimana Kita langsung terbang aja bro Cek this out untuk terbangnya bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Oke, segitu aja video dari Pilot Ngapak Kalau kalian suka sama video ini, klik like Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe untuk channelnya Pilot Ngapak Bro Oke, sekian terima kasih, salam Pilot Ngapak Da-da Outro